Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat buat teman-teman semua sebangsa dan setanah air Hari ini kita dikejutkan ya Tepatnya beberapa hari terakhir ini ya Setelah ditemukannya Anak-anak kita meninggal dunia Karena kasus penyakit Gagal ginjal akut ya Atau lebih tepatnya Ginjal akut yang menyerang pada anak-anak Lebih dari 200 ya Dan anak-anak kita juga banyak yang meninggal Tentu ini menjadi perhatian Dan keprihatinan kita bersama Terutama orang-orang tua kita Dan kita semua tentu membuat cemas Membuat rasa was-was dan takut Nah sekarang menyikapi Situasi dan kondisi yang ada di Indonesia Khususnya di berbagai daerah ini Bagaimana sikap kita? Ya masyarakat, ya pemerintah Untuk itu saya kira ada beberapa catatan Yang ingin saya semen kepada semuanya Terutama kepada pemerintah Kepada pemerintah tentu kita Setuju dan mendukung Penuh langkah pemerintah ya Yang sampai saat ini Melakukan satu Kongresi PES Dengan membuat suatu Surat edaran Yang sementara Waktu secara konservatif Melakukan satu langkah itu Dengan cara Menghentikan Melakukan cara Dengan tidak mengizinkan Obat-ubatan Yang berbasiskan cair Terutama sirup ya Untuk sementara tidak Digunakan Kenapa berdasarkan penelitian Bepom Maupun Para pihak yang menyangkut Soal ini Meskipun saat ini Belum diketahui Penyebab tunggal Penyebab utama Penyakit yang menyerang Ginjal anak-anak ini Belum diketahui Tetapi pantas Diduga bahwa Yang ada di Indonesia Khususnya Obat-ubatan sirup ini Ada tiga kandungan Yat yang Beresiko Atau berbahaya Nah salah satu Langkah yang saya kira Sangat cermat Dan konservatif Untuk menghindarkan Anak-anak kita yang lain Terpapar Atau mengalami Gangguan ginjal Seperti yang sudah Dialami oleh Anak-anak kita Yang sudah mengalami Sehingga ini menjadi Langkah yang konservatif Langkah yang paling preventif Sampai kita menunggu Langkah pemerintah Untuk Meneliti secara Cermat Untuk mengetahui Apa sih Sebenarnya Penyebab utama Sehingga anak-anak itu Mengalami gagal Ginjal Sehingga sampai Mengalami kematian Sehingga ini Langkah yang pantas Kita dukung Dan Yang kedua adalah Setelah Pemerintah Melarang Penggunaan Obat Berbentuk Sirup maupun cair Sampai waktu Yang belum ditentukan Waktunya Kita sambil menunggu Penelitian Penyebab utama Penyakit Ginjal Yang disebabkan oleh apa Baru nanti akan Akan dilakukan oleh Pemerintah Nah yang paling penting adalah Keduanya adalah Bagaimana agar Informasi Komunikasi Bahwa larangan Sementara waktu ini Untuk penyakit Ataupun obat Yang cair Maupun sirup itu Diketahui oleh Semua pihak Ya masyarakatnya Ya kemudian Fasilitas kesehatan Sudah pasti ya Terutama Menyangkut di Rumah sakit Tugas mas Apotek Itu harus pasti Akan cepat Mengetahui Tetapi yang perlu kita Sampingkan kepada Masyarakat Tentunya adalah Obat-ubatan cair Yang dijual bebas Atau sirup itu Kan banyak ya Bisa dijual secara bebas Di toko-toko obat Nah ini harus Diedukasi Harus secara Masif Sampai bahwa Larangan untuk Sementara waktu itu Harus diketahui Nah kemudian juga Setelah tahu Kita juga harus Butuh Kerjasama Kepada Masyarakat Agar Ini bisa diikuti Tidak perlu panik Tetapi Kita sarankan Untuk day to day Mengikuti perkembangan Dari pemerintah Melakukan satu rilis Dan itu juga Kita sampaikan Kepada pemerintah Agar Setiap saat Bila ada perkembangan Perkembangan Yang menyangkut Soal Isu kekinian Masalah Anak-anak kita Yang masalah Gangguan ginjal Anak-anak Untuk dipublish Untuk dirilis Sehingga Para orang tua Kita semua Bisa lebih tahu Terus bagaimana Menyikapi Nah setelah Kita Dorong Agar Seluruh Atau semua Pihak Mengetahui Bahwa Larangan Sementara Itu diketahui Baik dari Fasilitas Kesehatan Apotek Dan Tokoto Obat Langkah berikutnya Adalah Bagaimana Kalau anak-anak kita Sakit Bagaimana Kalau anak-anak kita Ini Mengalami Gangguan Panas Tubuh Itu panas Ya saya kira Seperti yang disampaikan Oleh pemerintah Adalah Bagaimana Alternatif Pengobatan Di luar Menggunakan Sirup Itu yang perlu kita Sampaikan Kita Ketaui Bersama Bahwa Dokter Anak Maupun Pemerintah Melalui Relis Resmi Kemarin Menyampaikan Alternatifnya Adalah Obat Obatan Di luar Sirup Misalnya Adalah Dengan Menggunakan Tablet Misalnya Menggunakan Berbahankan Kapsul Juga Dengan Menggunakan Injeksi Juga Bisa Menggunakan Lewat Apa Namanya Obat Melalui Masuk Melalui Anus Itu Salah Satu Alternatif Tetapi Yang Paling Memungkinkan Dan Paling Bijak Adalah Ketika Anak-anak Kita Yang Mengalami Satu Gangguan Penyakit Yang Yang Membutuhkan Obat Saya Kira Kita Dorong Untuk Menuju Ke Fasilitas Kesehatan Untuk Berkonsultasi Apa Namanya Keberan Dokter Apakah Diberikan Obat Teracikan Obat Kapsul Obat Apa Namanya Tablet Ya meskipun Saat ini Secara Jamaat Kita Aktuai Bersama Namanya Anak-anak Kalau Pahit Rasanya Kan Penolakan Terhadap Minum Obat Juga Apa Namanya Tidak Mau Nah Ini Menjadi Salah Solusi Edukasi Bagaimana Agar Bisa Disampai Kepada Pasien Anak Kita Apakah Bisa Dicampur Dengan Madu Atau Bagaimana Itu Bisa Salah Satu Alternatif Tetapi Tidak Bukan Soal Itunya Yang Paling Penting Kalau Mengetahui Di Luar Sirup Untuk Obat Ubatan Ya Itu Tadi Kita Berkonsultasi Kepada Dokter Berkonsultasi Kepada Di Fasilitas Kesehatan Bagaimana Untuk Mendapatkan Obat Obatan Itu Dua Hal Yang Sangat Penting Ya Yang Sekali Lagi Saya Tegaskan Adalah Bagaimana Agar Komunikasi Bahwa Larangan Sementara Waktu Ini Bisa Sampai Kepada Masyarakat Keseluruhan Terutama Toko-toko Obat Yang Barangkali Harus Ada Fungsi Kontrol Dari Dinas Terkait Agar Sementara Waktu Disetop Nah Itu Yang Paling Penting Dan Langkah Berikutnya Adalah Kita Dorong Kepada Pemerintah Dalam hal ini Berkolaborasi Dengan Negara Lain Yang Mengalami Kasih Yang Sama Untuk Melakukan Satu Penelitian Secara Epidemiologi Untuk Menemukan Apa Sebenarnya Yang Menjadi Penyebab Ini Bisa Melibatkan Semua Pihak Yang Pasti Dilibatkan Dan Pasti Sudah Berjalan Antara Asosiasi Anak Dokter Anak Kemudian Bepom Kemudian Para Ahli Kesehatan Kemudian Juga Kementerian Kesehatan Dan Juga Pasti Akan Bertukar Data Dari Negara Lain Yang Mengalami Kasus Seperti Ini Nah Saya Kira Ini Menjadi Keberhatian Bersama Dan Yang Paling Penting Saya Kira Kepada Para Orang Tua Dan Kita Semua Kita Nggak Usah Panik Tetap Ikuti Perkembangan Yang Disampaikan Oleh Rilis Pemerintah Ikuti Membaca Sedangkan Secara Dari Pihak Yang Kompeten Dalam hal ini Dokter Ana Asosiasi Idae Kemudian Kementerian Kesehatan Kemudian Juga Dari Bepom Nah Ini Yang Paling Penting Nah Kaitannya Dengan Masyarakat Yang Lain Saya Kira Kita Saling Mendukung Kita Share Kita Sampaikan Informasi Yang Benar-benar Yang Kompeten Dari Pemerintah Kita Sampaikan Kepada Masyarakat Melalui Media Sosial Dari Bepom Kita Sampaikan Kita Bantu Share Kepada Masyarakat Melalui Media Sosial Asosiasi Atau Idae Ikatan Dokter Ana Indonesia Untuk Kita Bantu Share Sehingga Kita Bersama-sama Para orang tua Tidak Merasa Khawatir Jadi Kita Bergotong Royong Sehingga Kita Tidak Merasa Ada Informasi Yang Apa Namanya Salah Informasi Sehingga Informasi Tunggal Artinya Tunggal Itu Ya Hanya Dari Pemerintah Kemudian Dari Ahli Kesehatan Maupun Dari Pihak-pihak Kompeten Sehingga Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Intinya Teman-teman Sekalian Kita Tidak Perlu Panik Tidak Perlu Cemas Ikutin Day to Day Informasi Dari Negara Dalam Pemerintah Kementerian Kesehatan Sosialisasi Yang Masih Pelarangan Ubat Sementara Sampai Menunggu Penyebabnya Itu Diketahui Yang Kedua Adalah Solusi Kalau Anak-anak Ita Mengalami Panas Mengalami Sakit Ya Berobat Diluar Menggunakan Ubat Sirup Ubat Cair Dengan Cara Yang Saya Sampaikan Tablet Injeksi Racikan Obat Yang Bisa Dimasukkan Lewat Anus Saya Kira Itu Perlu Kita Konsultasikan Kepada Dokter Atau Para Pihak-Pihak Yang Sangat Berkompeten Di Bidangnya Begitu Teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Kita Saling Berdoa Mudah-mudahan Pemerintah Dengan Para Ahlinya Segera Bisa Menemukan Apa Namanya Penyebab Utama Dan Tidak Menyebar Sehingga Kita Dukung Penuh Langkah Pemerintah Membuat Satu Kebijakan Larangan Sementara Waktu Untuk Minum Ubat Yang Berbasis Sirup Dan Kita Dukung Penuh Langkah Pemerintah Dengan Seluruh Jajarannya Untuk Menemukan Apa Penyebab Dari Penyakit Gagal Kinjal Yang Menyerang Anak-anak Ini Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Salam Sehat